Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan terkait PPKM Level 2, warga yang melakukan perjalanan domestik jarak jauh diperbolehkan menggunakan surat tes negatif antigen, namun harus sudah divaksinasi. Jika belum mendapatkan sutikan vaksin COVID-19, maka tidak diizinkan melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, surat negatif antigen yang dilampirkan juga harus terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi. Langkah tersebut diambil untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Namun, Kadinkes juga menyatakan tidak menutup kemungkinan swab PCR akan dilakukan kepada penumpang. Perjalanan jarak jauh, yang tadinya persaratannya PCR, sekarang persaratannya cukup antigen. Maksimal berlakunya 1x24 jam. Nah, tetapi jangan lupa syarat berikutnya adalah harus sudah melaksanakan vaksinasi dengan dosis lengkap. Jadi, dosis 1 dan dosis 2 sudah dilaksanakan. Bagi yang belum melaksanakan vaksinasi dosis 1 atau yang tidak melaksanakan vaksinasi dengan alasan medis, maka dilarang melakukan perjalanan jarak jauh. Harison juga mengingatkan agar masyarakat selalu tertib menerapkan protokol kesehatan. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat